Dari kita pegang HP, disitu banyak hal yang bisa kita pelajari. Mulai dari kita keluar juga, teman-teman, ada banyak ketemu orang dengan skill yang berbeda, dengan kemampuan yang berbeda, kita pun juga bisa menimba ilmu dari orang-orang tersebut. Yuk, lanjut. Ini bakso di jeneponto, katanya teman-teman, ya. Ini panjang banget nih. Kalau makanan khasnya, kalau ini bakso ini bukan makanan khas, loh. Makanan khasnya mereka apa? Ada lapak-lapak. Lapak-lapak. Yang kayak nanti, terus dicak, dibungkus sama daun-dang, gitu. Lemper. Itu kan? Ya, lemper. Tapi lemper, kamu tau lemper, kan? Tidak, saya tau lemper. Lemper itu, loh. Lemper umum, ya, teman-teman. Bungkus pakai daun. Bisa dicekret, bisa diapal pakai daun. Dalamnya ada yang pakai abon, ada yang pakai ayam. Lu lo pernah namanya kayak gitu, bukan? Bukan. Ini gimana? Itu nasi, meres dulu kan. Terus di dayan, setengah matang. Eh, dimasak dulu setengah matang. Nasi yang bungkus, pakai daun pisang. Terus diikat lagi. Lemang kali? Bukan lemang. Apa ya? Kalau kamu bawa deh, kalau pulang kampung, bawa botaknya. Takutnya nanti, itu kan nasi, takutnya kalau gak lama-lama kan itu. Eh, sih. Tapi ini, kan kalau yang pesawat cuma... Selain itu apa? Yang bisa awet. Bisa awet, tapi kayaknya ini loh. Ini loh, ras. Orang tuh kalau, kayaknya kita kan kalau ke... Bandung, oleh-olehnya pasti bakak abon. Kalau ke Dineponto tuh oleh-oleh makanannya apa? Yang khas banget tuh? Yang khas banget tuh yang namanya Teng-Teng. Teng-Teng. Yang kacang. Teng-Teng kepro. Yang segitiga. Bukan, teh. Yang Teng-Teng yang kacang. Terus ada gula merahnya yang keras-keras juga. Ya, gula ya teman-teman ya. Teng-Teng. Yang Teng-Teng kepro kayaknya. Teng-Teng. Teng-Teng kepro kalau disini ada apa-nya? Iya, itu makan angkas terus. Ada juga namanya bantang-bantang. Itu bantang-bantang apa? Yang kayak... Apa ya? Itu tuh keras kayak... Kayak benang gitu. Keras, penjang. Pake. Di... Bukan, beda lagi. Kayak rambut Nenek. Ya. Itu harum. Tapi, warnanya malam. Bukan. Tapi, bagainya ini uang gula merah. Itu juga rambut Nenek. Nah, ini ujian. Ujian semester akhir. Ujian semester akhir. Waduh. Makan apa aja ya, Resa, ya teman-teman ya. Aku gak banyak komen ya, teman-teman. Soalnya kalau aku banyak komen, bakal jauh lebih panjang ntar nih. Dan, aku harapkan teman-teman setelah nonton konten ini, langsung serbu kontennya Resa. Dan syukur-syukur udah nonton kontennya Resa ya. Jangan di skip ya, teman-teman ya. Biar... Rambut Nenek juga gitu loh ya. Nah. Ini udah bener. Terus ambil. Nah, kalau kamu ambilnya yang ini aja deh. Biar gampang. Makan apa lagi nih? Ini kenapa? Oh, kamu gak suka daging? Iya, Resa beberapa waktu yang lalu sempat menyampaikan. Gak suka daging gitu loh ya. Kalau aku sih gak suka kayak jeruan gitu, teman-teman. Terus yang kalau digipas kenyal-kenyal gitu. Aduh, kayak... Serasa ada ulat. Serasa itu makan ular juga. Kayak ulat gitu loh juga ya. Jadi, gak bisa memang, gak bisa. Lanjut. Oh, gak suka daging ini bukan daging, ini telur. Ini anaknya daging. Daging ikan. Ini telur salmon. Anaknya salmon. Yaudah yang ini aja. Ini, ini. Makan apa ya? Lihat tangannya, Resa. Gak bisa-bisa, teman-teman. Gak tahu. Gak tahu. Aduh. 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 Lepas, nanti. Satu, dua, tiga. Ap, 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 ap. Langsung ameng gitu kalau masak makan sus. Gak ada. Dia gak bisa daging, teman-teman ya. Uri. Bener-bener teh Meli daya luar biasa. Sampai ngajari semuanya gitu. Ya, lanjut. Lanjut. Teman-teman yang rokokan bisa rokokan juga. Sorry. Oh, jarang-jarang. Ini dari tadi gak rokokan, teman-teman. Makanya pas bikin konten, rokokan. Mohon maaf. Belagi yang juga yang nonton kontenku gak ada anak kecilnya, teman-teman. Sekalipun ada, aduh, nol sekian persen. Sama siapa, nanti. Gak sama aku. Tapi ingat ya. Kalau kamu disuruh, disuruh makan ini. Ini, makan, ras, makan. Sedikit aja. Jadi, si ini-nya. Si, apa namanya. Sisi-nya diambil. Sisi-nya diambil. Terus nanti. Jadi, gini makannya nih. Gini. Gini. Gini-nya kamu giniin aja. Sedikit. Tuh. Mau nopain ini-nya dulu. Kenapa ya? Kecut mungkin, teman-teman ya. Kecut mungkin ya. Makanan apa sih? Ada yang sama, nanti kamu diterjain orang. Ini namanya wasabi. Wasabi. Biasanya kalau orang belum tahu wasabi, terus kan keren. Suku makan segini. Kebayang gak kamu kalau makan segini? Ini segini aja nang. Wasabi. Makanan apa? Ada yang tahu, teman-teman? Makanan khas mana itu, teh? Ya kan? Ini tuh, kalau orang Jepang, namanya, apa ya? Mungkin dia buat supaya gak amis. Kalau khas Jepang ini. Mentah-mentah. Itunya. Ikannya, dimakannya mentah-mentah. Jadi, dia tambahin wasabi di sausnya. Supaya gak amis. Gak amis. Ya. Masa wasabi itu yang kayak gitu tadi. Masa wasabi ada yang mau. Ingat ya. Jadi, kalau misalnya. Eh, Risa. Ini yang hijau-hijau. Ada warna lain gak sih? Kalau gak salah ada warna lain deh. Tapi kebanyakan hijau gini. Jangan mau. Dikit aja ngambilnya. Sedikit, sedikit mungkin. Enak. Asal dikit. Kalau banyak gak enak. Ini udah aku campur nih. Kalau udah dicampur, enak. Sedikit lagi teman-teman ya. Ini kontennya panjang. Ini enak nih. Ini enak. Ini enak. Ini mentah. Makanya harus pakai ini. Ini ikan salmon mentah. Atau kamu mau yang lain, sob. Tapi itu. Gak. Tangannya. Seneng enak abon. Ini ada abonnya. Yaudah. Sob, cus. Nah, ini cipun. Bukun aku lihat. Tapi baris. Rasa udah bisa makan prosumpi. Dikit. Walaupun masih belum lancar. Ya. Udah. Dia bisa memindahkan dari sini. Tunggu nih. Nah. Siap show di Jepang. Amin, 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 amin. Siap show di Jepang. Semoga saja lekas terrealisasi. Semoga saja lekas dapat job di Jepang. Di, mana lagi ya? Di negara-negara tetangga khususnya, teman-teman. Udah bener, tuh. Nah. Tuh. Nah, kenapa makanan Jepang selalu dimakannya langsung bulat-bulat? Karena kalau sedikit, nanti hancur, tumpah-tumpah dari sungkitnya. Gitu. Makanya jadi. Langsung dihap aja. Mana? Gitan. Gak ada daging. Seriwet. Nah, ini aja ini. Ayo trending-in konten ini, teman-teman. Konten resa ini ya. Langsung tonton di situ. Jangan di skip-skip ya, teman-teman ya. Makanan di audisi. Itu di audisi dulu makanannya. Makanan dulu ya. Iya, dipilihin. Dipilih di audisi maksudnya. Gila. Makan dulu ya. Ya, mungkin karena ada dagingnya ya, teman-teman. Ikan, apa gak makan juga ikan? Aduh. Para resa. Ma'am resa. Tapi ayam makan. Yang itu ya. Yang ada kebunnya. Yang kering. Ikan juga ada gijar. Yang krispi. Yang dimasak gitu. Enggak masakan. Kalau dimasak gak makan. Digoreng, makan. Kalau dimasak gak makan. Kalau digoreng, makan. Digoreng, dimasak. Lain resa ruang. Sama resa. Iya, ya. Jem. Ya, karena tadi kamu udah makan wasabi. Wasabi. Hadiahnya ini. Oh, dapat hadiah ya, weh. Apa nih? Oh, menoman. Kekleren, nih. Ah, kekleren. Kekleren, mamu, 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 mamu. Jai, pokoknya ditunggu ya. Endorsenya, buat resa. Amin. Sekarang sudah resmi merantau ke Jakarta. Sudah kos sendiri. Kosnya di deket rumah aku. Alhamdulillah. Kalau ada apa-apa, masih deket. Masih bisa ke sini. Nah, jadi ternyata kosnya ini gak jauh dari rumahnya ini ya. Dekat-dekat rumahnya Teh Meli ya, teman-teman. Ya, Alhamdulillah. Terus endorse-nya katanya ditunggu buat resa. Karena resa udah resmi merantau ke ibu kota Jakarta. Tapi, ya, aku ajarkan untuk mendiri, nanti pelayar distrik sendiri ya. Semua-semuanya sendiri yang berjuang hidup supaya kuat di Jakarta. Jakarta kan medan-nya keras. Keras. Moga sekarang resa udah membuka endorse, endorse makanan, makan ikan, apapun pokoknya ya. Amin. Moga banyak endorse-nya resa ya. Wow. Ini Marcel. Ya. Nah, itu ya. Yang bisa dihubungin ya. 081-3107-0508, teman-teman ya. Untuk, apa namanya, ngendorse. Nah. Semoga banyak endorse-nya ya. Maka keluar-nya. Thanks for watching. Nah, kayaknya udah gak ada ya, teman-teman ya. Oke. Gitu aja dulu. Dan. Seru banget, teman-teman. Seru. Seru banget. Seru banget. Aku berharap, teman-teman, setelah nonton kontenku ini, langsung cus ke kontennya resa. Dan syukur-syukur teman-teman udah nonton ya. Terlebih dahulu sebelum nonton konten ini. Karena, seperti yang aku bilang di awal, aku bikin konten ini saat tayang perdananya itu masih, masih ini, masih nyala gitu, teman-teman ya. Dengan maksud dan tujuan. Ini tapi kurang awal, teman-teman ya. Kurang awal. Nah, harusnya aku masih tekan lonceng notifnya itu biar, biar pas bisa baca live chatnya, teman-teman, juga di channelnya resa. Ya, ini resa 13.10 official. Dan gitu aja dulu, keseluruhan resa, konten ini juga. Semoga, dengan semua yang dilakukan, diajarkan oleh teme Liguslo untuk seorang resa. Jadi, foto betul-betul membuahkan banyak hasil yang bermanfaat ya. Ada banyak hal di sini, teman-teman. Yang mulai dari belajar, makan, apa namanya, pakai supi, terus menjelaskan juga, ini makanan, ini, 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 ini. Terus, semacam juga ada motivasi. Nah, kali aja kamu dapat job di Jepang, bla bla bla. Terus, ada promonya juga ya, ada promo misalnya mau, apa, ngendorse ya, ke resa, ada CP-nya juga di situ. Terus juga, apalagi, tadi ya, ada sebuah kalimat yang diucapkan oleh resa tentang nyebutin produk. Itu nggak boleh, nggak boleh. Nah, nggak boleh, nggak boleh. Karena bukan endorse katanya. Kalau udah endorse, nggak apa-apa. Karena udah berbayar, ada, nah, itung-itungannya ya, teman-teman. Teman-teman, secara resa, ini kan public figure, gitu, teman-teman. Yang semuanya bisa dijadikan rupiah, nah, untuk menghidupin dia di ibu kota Jakarta, ya. Sekali lagi, semoga dengan semua ini, ke depan resa makin sukses. Dan kalau dilihat dari, aduh, keakarabaran resa bersama Teh Meli Guslo, betul-betul luar biasa, teman-teman, ya. Kayak mama ke anaknya, kayak anak ke mamanya. Luar biasa. Thank you, Teh Meli Guslo, untuk resa, tetap semangat. Dan untuk teman-teman semuanya, thank you banget buat semuanya. Salam hangat, penuh hormat, tetap kompak, penuh semangat, ya. Untuk mendapatkan banyak hal kesuksesan. Amin. Salam Jumat Barokah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da.